Hai macam mana rasanya bas bro mantap Oh iya mantap nih nih ada lu lu buat banget Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan Rizky channel sebelum video ini saya lanjutkan macam mana kabar kawan-kawan semua semoga sehat selalu dimudahkan dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke kawan-kawan di kesempatan hari ini sudah sore ya kita baru balik kerja pas mandi waktu mau masak rencana ini hari masa apa itu cendawan tahun ya tercampur sama ayam pastu apa itu nama brokoli brokoli Oke lah kawan-kawan kita ikuti proses semua masaknya dan ini kawan-kawan proses pengupasan cendawan tahun ini sebetulnya ini belum musim lagi tapi sudah handilah dapat sedikit-sedikit baru mungkin ada tapi tak banyaklah satu dua tempat macam yang ada yang bersih-bersih cendawan ini ada yang bersih-bersih cendawan ini ada yang baru bawang merah ini kawan-kawan tendawannya sudah dikupas bersih nah ini sudah dikupas tadi dibersihkan lepas itu ditaruh dekat sini biar apa itu kalau koto-koto ada tanah ke apa-apa saya biar ini turun ya sambil menunggu itu kawan potong ayam sebetulnya ini belum musim kawan tapi Alhamdulillah ini hari dapat tak banyak tapi cukup lah untuk lauk lah ini hari ini pun kalau ini ini saja tak cukup ada pasal kawan-kawan ada kan jadi kena campur kalau macam ini jika indonesia jarang ada pasal tempat saya tak ada sawit ini tumbuh dekat sawit cendawan kalau tidak kampung jamur ya nama dia ini dia cekak orang-orang dunia aku cekak itu cendawan tahun dia cekak itu pokoknya lah itu ada itu sebelahnya yang dikupas itu ada yang dikupas itu ada yang dikupas itu ada yang dikupas Terima kasih Oke guys, kita gudak Kalau Indon cakap Apa itu? Biar tak gosong Angus Nah ini taruh Serai Kita gudak lagi Ini Taruh Taruh sekali ini daun limau Taruh lagi daun jeruk sunuk Ini daun biar padu Masukkan sos tiram Kita tambahkan sos tiramnya Kita tambahkan kacau-kacau Tambahkan lagi Ini kecap Danurung Kita tambahkan kacau-kacau lagi Kita tambahkan kacau-kacau lagi Kita tambahkan Tampahkan Botan Kita tambahkan kacau-kacau Kita tambahkan kacau-kacau Banyak air Banyak air Oke Sekarang ayamnya Ayamnya Kacau-kacau-kacau lagi Kacau biar merata Kita tambahkan kacau-kacau Garam Garamnya tadi Masih kurang Jadi mau tambah lagi Takut tak cukup Masih Garam juga Tidak lah Ini garam Dua sutu saja Ini Masih Taruh garam Sinomoto Tambahkan lagi Ajinomoto Ataupun penyedap rasa Tambahkan lagi Penyedap rasa Ajinomoto Cup-cup Gitu guys Cup-cup Bukan ajinomoto Tapi Kecu-kucu Oke Ada lagi Atau Gitu 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 Kacau-kacau Wagi Ini Sudah Siap Ini Tinggal Menunggu Masaknya Lebih Kurang 15 Sampai 20 Menit Ya Oke Nanti Ini Baru Sudah Siap Nanti Oke Kawan Kita Tunggu Sampai Masak Oke Kita Masukkan Brokoli Oke Kampur Brokoli Lagi Gitu Gitu Mungkin menggugah perut oke kawan-kawan kita tunggu lagi ayamnya biar betul-betul masak lama sikit masak nah ini kawan kita ambil nasi ayo ini nasinya sudah masak kita ambil nasi nah ini pinggan saya orang tua-tua cakap dulu orang tua-tua dululah kalau ambil nasi suruh ambil dari tepi kita pun ikut apa makna dia kita pun tak tahulah oke cukup kawan nah ini geng apa yang pilih-pilih bro ambil aja bersama aja semua daging lah itu wah nampak padu kan geng aromanya pun sudah menggoda iman iman anda kuat tak kalau tak jangan makan geng buat sahabat-sahabat yang dekat sini silahkan mampir ke sini ini saya bagi free ini kawan kita yang makan macam mana rasanya bas bro mantap mantap buat banyak sedap cendawan tahun ayam brokoli campur wartel dan tak lupa cilinya nih taruh cili api lagi sedap kebersamaan kita makan sama-sama kebersamaan 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 kebun lupa lupa katanya kurang pedes dan ini kawan kita macam mana rasanya woi dia ceng jempol dan sedap sangat oke kawan kita pun mau lanjut makan oke kawan-kawan kita try rasanya macam mana ini nasi apa namanya tadi paprika nasi paprika cendawan ayam campur kita try cendawannya dulu woi dap bro ayamnya tadi ayamnya pun potong kecil-kecil mau kocing kalau dekat kampung tak ada kawan ini tendawan pun tak ada asal tak ada sawit kan di kampung yang ada hanya padi kalau di kampung saya kalau di kampung saya lah tapi kalau di daerah Sumatera banyak sawit Kalimantan Sumatera banyak lebih kurang lebih kurang dengan sini oke kawan-kawan sampai disini dulu video dari saya saya Rizky Channel selamat berjumpa kembali video selanjutnya bye bye selamat menikmati